Preview Hari ini kita akan bahas topik tentang hantu karena banyak yang takut hantu ya banyak yang takut hantu enggak kalau orang bilang disini ada hantu, apa yang anda pikirkan? serem oke nah sebelum Bante maju ke semuanya Bante balikin ke sini kita banyak diskusi aja ya apakah anda takut hantu? takut enggak? ada yang bilang takut? kalau ngalamin takut Bante juga mesti jujur ya Bante waktu di Thai itu waktu kita wasa pertama ini waktu wasa pertama itu ditidur di ini ya di kamar kamar Bante lebih besar dari ruangan ini jadi mungkin kalau Ruko ada sekitar mungkin 5 Ruko lebar kamarnya besar tidur sendiri dari tempat saya ke kamar yang lain ke kuti yang lain itu paling dekat paling dekat ya 5 meter eh sorry kalau mau jalan paling dekat 15 menit ya jadi mungkin kalau Bante punya kamar disini kamar yang lain itu ada di city resort oke di kiri kanan ini ini view nya bagus di sebelah kanan ada danau buatan di belakang ada pohon karet di depan taman di sebelah kiri stupa 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 ya stupa kadang-kadang lihat oh stupa itu bagus ya ingat Buddha pas sore-sore lagi nyapu kok ada foto orang disitu kan kita gak tau kan lihat ada foto orang disitu begitu itu tanya ke Bante senior disana acan-acan ini apa ini stupa oh ini kalau orang sudah kremasi abunya taruh disitu oh ya jadi hitung aja tiap hari lihat oh ada 5 stupa semalam malamnya mau tidur kan di atas ini namanya kita apa ya di kota gak biasa apa ya yang sunyi banget itu gak pernah kan hampir gak pernah walaupun disini ini sunyi kalau malam tetapi lebih sunyi disana anda mau lihat mobil satu hari paling banyak itu 5 mobil kita lihat dan ketika malam kita sudah mau tidur kan Bante sudah mau tidur di atas ini terdengarlah bunyi terdengar bunyi di atas ini jadi ini kasur kan ini atas di plafon bunyi kalau anda jadi Bante gimana sebelum Bante pergi di wihara tersebut waktu masih umat Bante nonton film itu apa yang hantu cewek terus dia kepalanya di bawah kakinya langsung Bante pikir wah ini di Thailand itu disana ada 5 mungkin dia kali ya nah itu langsung pikir kesana nah jadi apakah Bante takut terus Tuhan takut takut nah nanti karena rasa takut ini ini hari yang Bante mau share kepada anda oh sekarang Bante kemana aja sudah gak takut karena rasa takut ini kita sudah hilangin nah jadi rasa takut ini yang Bante mau cerita ke anda jadi biar anda gak takut lagi sama hantu waspada boleh tapi takut jangan sampai takut banget ketika itu Bante takut apa yang saya lakukan baca parita bawa buku Buddha Meta yang tebal ya yang coklat kalau anda pernah lihat yang kita kalau pakai centing baca dari paling depan sampai paling belakang 3 jam mantra yang Bante tahu Bante baca semua sudah baca sampai kurang lebih jam 11 malam dari jam 7 sampai jam 11 malam itu baca terus lebih kencang lagi lebih kencang lagi yang di atas saya bilang aduh begini emang gak bisa tidur akhirnya terpaksa tidur tidur tapi apa ya was-was gitu kan nanti hari keberapa setelah itu nanti ada disini yang Bante mau cerita pikiran ini jadi positif dan kita bisa bantu dia akhirnya dan sampai disitu akhirnya Bante santai aja gak takut lagi gak apa nah jadi ini kronologinya yang Bante mau cerita nah sekarang Bante balikin kepada anda apakah anda takut hantu takut gak takut sama pikiran sendiri atau kadang-kadang kalau orang bilang rumah itu angker apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi atau kalau lihat atau kalau lihat bayangan hitam takut gak atau kalau lagi jalan kemana bulu kuduk tiba-tiba merinding Bante atau yang terakhir penampakan yang mana anda takut dari 4 ini dari 4 ini coba yang suara siapa yang takut suara kalau dengar suara ini saya takut oke coba beberapa ya kalau lihat bayangan tiba-tiba bayangan hitam ada yang takut gak gak ada bulu kuduk merinding penampakan oke semua penampakan ya nah sekarang Bante tanya lagi dari semua yang angkat tangan tadi bilang takutnya sama penampakan siapa yang sungguh-sungguh pernah lihat cuma sekilas oke tapi yang lain kan gak pernah lihat kan terus ngapain ditakutin sebab adalah pikiran yang bikin kita takut bukan dari hantunya bukan pikiran kita kenapa pikiran kita sudah penakut hobinya nonton film horror betul gak dulu waktu Bante masih kerja Bante juga penakut sampai teman-teman kerjain mereka bilang di kantor Bante kan di CP jadi ada blitz jadi ada film apa ya film hantu gitu jadi dia bilang ayo-ayo kita nonton film bagus film Thai bagus katanya begitu masuk bagus dari mana astaga film hantu itu benar-benar serem nah jadi yang kita takut adalah pikiran kita sendiri yang kita takut ya karena apa setiap kali anda nonton kita dari kecil kalau anak kita nakal apa yang anda bilang anak-anak kalau anda nakal waktu kecil apa yang mama papa bilang jangan ke situ ada hantu betul gak padahal lihat aja gak pernah ya ini yang terjadi karena dari kecil kita sudah diprogram sama papa mama kita untuk hantu itu hal yang menakutkan dari kecil dari kecil kita sudah dipesan sama papa mama kita jangan ke sana ada hantu jadi kalau kita sudah bilang ada hantu berarti kita akan diharapkan stop gak mau ke sana lagi nah ini yang terjadi sekarang hantu itu ada di mana ini ada enam alam yang sudah kita bahas yang mungkin yang biasa kita lihat itu ada di sekitar sini ini adalah alam peta dan alam asura mungkin dua ini yang biasa kita muncul di dalam yang kita bisa lihat bagi mereka yang punya mata batin atau six hands ya atau anak indigo lah ini dua yang muncul yang lainnya enggak ya jarang jarang muncul sekarang kita pelajari kenapa sih dia jadi hantu semua dari alam ini enam alam ini kalau kita belajar buddhism berasal dari ini loba dosa dan moha kita kembali lagi ke sini tetap sekarang bantai tanya anda masih punya enggak loba dosa dan moha masih yaudah calon tetapi mereka-mereka yang menjadi hantu mereka punya ini ada bagiannya ya para datu baji wika peta mereka yang memilahara hidupnya dengan makanan yang disembayangkan ini ada jadi kalau anda sembahyang leluhur anda taruh di depan foto mereka belum tentu leluhur kita yang makan tetapi peta-peta ini bisa berubah wujud seperti foto yang ada di depan dia untuk mengambil makanan kita nah ini jadi mereka hidup dari makanan sembahyang kalau kita persembahkan mereka bisa dapat kayak tadi film yang tadi lagi sembahyang terus disirem nah dia marah jadi ini tipe yang pertama yang kedua kupa pipasika peta setan yang selalu lapar dan haus kemarin Mante pernah cerita yang ini kan ini dia hidup selama 500 tahun untuk mencari makan selama 500 tahun yang dia dapat adalah cuma segenggam lendir yang dia dapat selama 500 tahun jadi peta yang ini dia akan selalu lapar dan haus karena selalu lapar dan haus maka dia punya jasmani pun gak sempurna gak sempurna kayak kita karena dia selalu merasa seperti lapar dan haus terus setan yang selalu kelaparan ada juga setan yang sejenis asura ada setan tertentu dimana karma baiknya lebih tinggi pelan-pelan dia bisa masuk dalam lingkungan-lingkungan suci seperti wihara dan seterusnya nah jadi mereka-mereka ini ada tingkatannya setan atau hantu ini ya nah jadi kalau misalnya kita bilang lah Bante takut nih sama hantu yang mana dulu yang kita lihat tetapi kalau kita sudah tahu mereka ini bahagia atau gak kira-kira gak bahagia bagaimana dia gak bahagia terus dia mau ganggu kita pernah pikir gak sih dia kan lagi menderita terus mau ngapain dia gangguin saya nah jadi hantu kalau kita lihat seperti ini nah mereka kurang lebih lah kita bilang mereka butuh bantuan kita dia lebih butuh bantuan dari anda ada peta tertentu yang dia hanya hidup dari makan kotorannya sendiri jadi kita mesti bayangkan dia jongkok berarti sih gak masukin gambarnya dia jongkok terus dia ambil makanan dari duburnya ya maaf ya dubur terus dia makan nanti sudah proses keluar lagi dari dubur diambil lagi duduknya dia hanya duduk dan daur ulang begitu ini ada peta yang seperti itu sangat-sangat menderita terus ada peta tertentu dimana peta tertentu mereka bisa tinggal di dekat wihara kenapa? karena mereka butuh pelimpahan jasa dari kita peta yang seperti ini mereka sudah gak butuh makanan mereka sudah gak butuh makanan jadi mereka sudah gak butuh makanan sehingga mereka bisa tinggal di dekat-dekat kita maksudnya di wihara atau di rumah bahkan peta tertentu bisa dekat dengan Anda eh serius ini mereka dekat sama Anda yang suka berbuat baik jadi kalau Anda suka berbuat baik rajin ke tempat ibadah atau ke wihara begitu ya mereka akan dekatin Anda dekatin bukan buat arti buat Anda itu menerita enggak tetapi dia dekat sama Anda supaya apa ya dapat hoki dari Anda dapat dapat rejeki dapat kebajikan dari Anda ketika Anda tuang air kemarin waktu Bante di Manado saya dapat telpon Bante anak yang di wihara minta makanan Bante melihat lihat enggak enggak guna tetapi bagi mereka yang butuh kebajikan Anda itu sangat berguna itu sangat berguna jadi nah ini kita harus berbuat baik demi mereka ya mereka sih ya cuma kasih info info aja bahwa tolong berbuat baik buat dia seperti itu di dalam ritual seperti Mahayana kalau misalnya kita pernah ikut acara Mahayana disana juga kadang-kadang saat centing malam centing malam maupun pagi biasanya para suhu atau biksu mereka akan siapin beras nah beras ini dibacain mantra kemudian dilempar keluar keluar wihara dilempar tapi sedikit enggak banyak cuma paling berapa butir ketika dia lempar beras ini yang tadinya beras kan kecil dia lempar nah mereka harus visualisasi bahwa beras yang tadi ini harus sebesar gunung dan seterusnya supaya apa makhluk-makhluk yang peta yang kelaparan bisa makan dengan puas setelah makan dengan puas kemudian mereka dibawa ke wihara untuk apa dibacakan doa jadi disitu dia sudah kenyang batinnya tenang baru dia bisa dengar doa siapapun yang batinnya sudah bagus maka mereka bisa mencapai terlahir di alam lebih baik di saat itu juga nah jadi ini cara-cara buat menolong mereka ya penyebab orang-orang terlahir sebagai peta atau hantu yang pertama adalah tidak yakin yang kedua tidak bermoral kikir dan punya kegelapan batin empat poin ini akan membawa kita termasuk bante termasuk anda semua hari ini untuk terlahir di alam hantu empat yang pertama tidak yakin apa yang anda tidak yakin tidak yakin sama siapa tidak yakin sama buddha dhamma sangha tidak yakin sama hukum karma tidak yakin sama kebajikan yang anda perbuat yakin gak sih yakin gak kalau kita yakin kita apa ya contoh seperti ini lagi corona kita yakin kita lagi sehat ngapain kita takut betul gak tapi kalau kita sudah gak yakin kita sehat takut gak kita was-was kan aduh nanti bagaimana nih aduh nanti bagaimana jadi yang pertama kita harus punya yakin terutama disini adalah yakin terhadap buddha dhamma dan sangha kalau anda yakin gampang anda bahagia bantai kasih tau yang kemarin tentang kuda kuda pasti ingat gak kuda yang melayani pangeran si darta begitu meninggal cuma seekor kuda loh apa yang terjadi masuk surga cuma seekor kuda yang melayani pangeran yang kedua juga bantai harus ingatkan ulang adalah kodok kodok ini hanya dengar cerama dari buddha setelah dia ketusuk meninggal dia lahir di alam surga nah bapak ibu bagaimana iya kan anda sudah baca parita dari pagi nama karagata duduk sampai keram baca parita meditasi terus anda gak dapat surga kalah gak sama kuda dan kodok iya dong berarti yang harus kita punya adalah keyakinan disini yang kedua mereka yang terlahir di alam menderita karena kebiasaan mereka untuk tidak bermoral tidak bermoral ini apa bante tidak bermoral ini adalah tidak mempunyai sila yang baik membunuh mencuri dan seterusnya bante gak usah bahas makin hari karena kita disini apa ya terlalu banyak yang kita munculkan adalah hoax dan sebagainya akhirnya dimana-mana pemberitaan negatif tersebar setelah pemberitaan negatif tersebar anak-anak kita yang dibawa umur mereka gak tahu kan mereka lihat oh lucu oh bagus akhirnya mereka tiru oh kalau ada ada di youtube seperti ini ini bagus nih bisa dia bikin terjadilah kemarin pembunuhan anak berapa tahun 15 tahun bunuh umur 5 atau 6 gitu dan yang lakuin adalah cewek karena dia lihat apa oh kalau dia lihat di film ini bisa di film ini keren berarti dia bisa bikin nah ini adalah mereka yang tidak bermoral berikutnya mereka-mereka yang kikir kikir disini bukannya yang bagaimana ya tetapi selain dia pelit dia juga serakah punya makanan semua dibeli sama dia seperti ini sibuk ya simpan masker dan seterusnya dengan tujuan apa cari untung demi penderitaan orang lain ini kikir ini bahaya terakhir kegelapan batin sudah tahu yang dilakukannya salah sudah tahu harus ada penyesalan tetapi apa yang dilakukan buat lagi buat lagi buat lagi jadi empat poin ini bisa membawa kita semua terlahir kembali di alam hantu sekarang agar anda gak takut hantu kita harus berpikir yang positif hantu adalah makhluk yang menerita jadi kita harus jadi kita harus pikir miliaran kali miliaran kali mungkin hantu itu bisa menjadi ibu kita di kehidupan lampau dan hari ini karena anda sering berbuat baik dia cari anda oke mungkin mereka pernah menjadi ibu kita cuman cuman ya itu mereka kurang baik mereka lahir di alam yang rendah nah berikutnya hantu membutuhkan kasih sayang dari anda kita juga pernah jadi hantu jadi gak usah takut ya kan dalam semua kehidupan kita kita juga pernah jadi hantu siapa tahu itu dulu kita punya best friend sekarang kita sudah jadi manusia dia belum jadi dia cari lagi main yuk berikutnya yang kita harus takut adalah ini kita juga calon hantu kalau anda punya 4 poin yang tadi dan prinsip yang terakhir tidak ada makhluk yang ingin menyakiti anda kecuali anda sendiri yang mulai ada satu cerita waktu kemarin waktu Pak Bajah saya diskusi sama satu bante kita bahas tentang hantu ternyata bante ini juga cerita dia bilang kadang-kadang ketemu hantu itu lucu kalau bante kan jarang pergi-pergi begitu jarang kan jadi bante ini cerita dia bilang ketemu hantu itu lucu pernah katanya dia bilang satu ketika dia sudah capek banget namanya kita para bante capek banget terus umat bante-bante-bante tolong ada yang kemasukan ya otomatis bante yang terdekat harus pergi melayani walaupun kita sudah teler sudah ngantuk sudah malam kita mesti pergi jadi ketika kita blessing si hantu akhirnya si bante baca Manggala Suta atau Karania saya lupa jadi baca parita kan Karania Matasuta segala macam setelah baca karena saking ngantuknya bante ini lupa satu bait hilang terus tahu gak apa yang terjadi hantu bilang bante salah baca hantunya bilang bante salah baca katanya ada yang kurang jadi bante bilang aduh saya jadi mahal dari sama hantu katanya nah itu yang kedua ketika ada ini pasangan pasangan pacaran kan kalau anda yang lagi pacaran apa yang terjadi sehidup siapa yang suka janji ini sehidup semati ada gak jangan ya ini ada yang pacaran dia bilang sehidup semati beneran terjadi satu hidup satu mati kebetulan yang meninggal adalah si cewek yang meninggal suaminya apa cowoknya ini bagaimana ini belum married mereka ceritanya masih pacaran terus satu meninggal cowoknya masih hidup akhirnya cowoknya apa married dong cari lagi kan cari lagi paling paling satu minggu aduh nangis-nangis aduh sayang ya tapi yaudah udah satu minggu udah ada lewat kan udah ternyata si hantu masih melekat sama pacar tapi pacarnya sekarang apa sudah married sama cewek yang lain jadi ketika di dapur si istrin ya jadi si cewek ini lagi masak di belakang sini ditiup terus kalau misalnya dia lagi apa dia lagi di bawah di dapur gitu kan sebelum terdengar tadi suara itu datang dari tangga itu kenceng banget suara kaki kayak orang buru-buru dan apa ya marah gitu turun baru datang di belakang dia dan tiup yang tadi anehnya si suami ini gak pernah tahu suaminya ini gak pernah diganggu jadi yang diganggu sama si istri doang jadi si hantu ini cemburu sama si istri ya jadi ketika anda pacaran tolong jangan bilang sehidup semati oh jangan bahaya itu kalau dia tahu wah dia tungguin anda cerita yang lain tentang sehidup semati juga dulu cerita lama ini di Hongkong jadi ada satu anak SMA satu anak SMA dia lewat di daerah kuburan dia mau ke sekolah dia lewat di daerah kuburan anak SMA ini cowok jadi dia lewat di kuburan kemudian sejak dia lewat di kuburan itu setiap malam dia ditetangi sama hantu cewek sama hantu cewek jadi tiap hari di kamar si hantu ini nongol akhirnya kan karena si anak gak bisa konsentrasi dan seterusnya gak sekolah kan namanya apa ya kalau kita mungkin lihat takut gitu kan akhirnya kita gak konsentrasi gak sekolah sakit akhirnya dibawalah ke dukun sampai di dukun yang namanya dukun kan apa ya sakti ya punya keahlian akhirnya dukun tanya ke hantu cewek ini kenapa sih kamu ikut anak SMA ini tau gak dia bilang apa saya sudah menunggu dia disini 500 tahun minggu lalu dia lewat jadi saya ikut 500 tahun terus ditanya sama itu si dukun emang kamu siapanya oh ini dulu suami saya dia baik nih sama saya jadi karena itu hebat gak 500 tahun menanti cinta sayang ya satu hantu satu manusia makanya ketika anda pacaran dan seterusnya tolong jangan bilang sehidup semati jangan normal-normal aja ya kita sebagai umat buddha normal-normal aja sahabat sankara anicca cuma jangan juga baru merit sudah anicanya habis itu ya gak boleh tetap kita bertanggung jawab tetapi kita jangan janji jadi ini termasuk kita harus kembangkan dalam pikiran positif disini bante tulis hantu membutuhkan kasih sayang anda kembali lagi waktu bante cerita di thailand satu ketika saya mimpi di depan kaca itu ada nenek-nenek begini ke bante waktu bante mimpi ya waktu masih di thai di mimpi itu bante kasih nenek itu air jadi kayak air parita terus bante kasih ke dia dia pergi habis itu jadi bante ingat oh dia bante butuh penimpahan jasa jadi setiap malam dia setelah hari ketiga bante disana bante siapin air biasakan kita kalau di apa wihara terawada biasa kita gak pernah pakai air di altar kan kita gak pernah pakai air nah kali itu karena bante mimpi bante pakai jadi sebelum bante tidur air yang kita sudah pakai pasang di pagi ya kita sudah offering ke buddha di pagi hari nah bante bawa ke luar terus siram pelimpah nyasa ke mereka aman selama tiga bulan selama wasa gak ada apa-apa gak ada apa-apa jadi mereka tahu kalau kita kasih sayang ke mereka kita pancarkan mereka ke mereka mereka kun bisa protect kita mereka gak ganggu kita ini bukan cuma hantu binatang-binatang yang kita bilang juga binatang yang kayak apa ya kayak binatang liar contoh ular karena kita di wihara hutan kita kan biasa pakai ember untuk jadi tempat sampah setiap sore tempat sampah ini kita buang untuk sampahnya dibakar kan jadi malam hari bante mau buang tisu lihat di sampah gitu ada ini garis-garis saya ingat tempat sampah kita kan polos tuh ember polos kan ember polos bening begitu kan buat jadi tempat sampah kok di bawah itu udah garis-garis gitu kan namanya kita anak kota kita gak pernah lihat beginian kan oke ambil senter oh ternyata ular ular garis akhirnya cuman oh yaudah yang penting kamu jangan ganggu kita ya udah gak ada apa-apa jadi makhluk itu tahu bahwa kalau kita punya meta kemanapun anda pergi anda akan selamat akan aman dan terakhir hantu bisa bantu anda pernah gak dibantu sama hantu ada gak gak pernah ya mereka bisa bantu kita dalam hal yang positif dalam hal yang positif kalau anda sebagai tuan rumah anda punya rumah misalnya disini anda baik ada orang yang gak bagus sama anda mau datang mereka-mereka yang gak kelihatan ini bisa ganggu orang ini karena kenapa kita kan gak bisa baca pikiran anda tetapi mereka bisa jadi mereka bisa bantu kita dalam hal ya kayak tadi proteksi tetapi ini kita gak butuh sebenarnya ya tapi mereka bisa bantu karena anda baik sama dia dia juga akan baik sama anda dan agar tidak terlahir jadi hantu anda harus punya keyakinan seperti dalam buku parita parita tentang aranya itu ada di buku coklat gak ada di buku biru yang ini kita gak ada di buku coklat ada disitu dibahas tentang ketakutan kalau anda takut ingatlah kepada buddha kalau gak ingat sama buddha guru para dewa dan manusia ingatlah pada dhamma kalau gak ingat sama dhamma ingatlah sama sangha maka ketakutan gak akan ada lagi jadi keyakinan ini penting buat kita ketika anda sedang mengalami ketakutan yang kedua anda harus bermoral biar gak lahir jadi hantu berikutnya kita sudah harus mulai beramal bantai yakin anda semua disini kalau yang ini kita sudah gak usah bahas tetapi yang terakhir kita harus punya bijaksana kita harus punya bijaksana harus tahu prioritas hidup anda ini untuk apa itu orang bijaksana kalau kita gak punya ini nah kita bisa jadi hantu ya oke setelah hantu kita bisa tolong mereka dengan cara seperti pelimpaan jasa kita bisa pelimpaan jasa nah ini bantai gak usah bahas atau mau bahas ini sudah kan contoh yang ini Raja Bimbisara yang kita sering pakai sekarang pelimpaan jasa yang pakai air ini aja dia bantai ceritain ini berasal dari Raja Bimbisara kenapa mereka jadi hantu bantai mereka jadi hantu karena ini sekarang Buddha Sakyamuni Buddha sebelumnya Buddha sebelumnya dan Buddha yang pertama mereka sebut adalah Buddha Pusa mereka lahir semua di jaman Buddha Pusa mereka melayani Buddha Pusa waktu itu tetapi ada beberapa orang yang iri sama Buddha Buddha sudah banyak makanan gak usah lah kita orang dana makanan kita yang makan sisanya kasih Buddha akibat perbuatan buruk ini mereka lahir di alam neraka yang baik mereka lahir di alam surga nah setelah Buddha Pusa masanya ribuan tahun selesai munculnya Buddha berikutnya di Buddha berikutnya sana keluarga mereka yang lahir di jaman Buddha kalau gak salah Buddha Kokusanda mending lupa nama Buddha nya nah disini mereka berbuat baik atas leluhur mereka yang lahir di neraka tapi waktu itu Buddha cuma bilang apa karma buruk mereka buat itu terlalu banyak jadi sekarang mereka cuma bisa naik satu tingkat dari alam neraka naik ke alam peta hantu kelaparan cuma bisa naik satu tingkat terus mereka menerita di alam peta dua periode Buddha ya terakhir di Buddha Sakyamuni di Buddha Sakyamuni dia punya keluarga adalah Raja Bibisara Raja Bibisara ini kemudian setelah berdana kepada Buddha waktu itu dia mau ingat nanti malam Buddha mau tidur tinggal dimana ya jadi dia seperti anda berdana sudah serahan makanan tetapi dia ingat nanti malam Buddha mau tidur dimana dia gak melakukan pelimpahan jasa dia gak melakukan anda tahu malam hari makhluk yang dari Buddha Pusa ini sudah di neraka lama di alam peta begitu lama terus ini hari anda ada kesempatan berbuat baik terus anda tidak melimpakan jasa gimana anda kalau jadi hantu itu keki gak ha anda sudah tunggu sekian ribu tahun loh eh dia lupa lagi keki akhirnya datang datang di istana bikin suara yang aneh-aneh bikin bimbi sara ini takut setelah jajah bimbi sara ini takut besok paginya dia tanya kepada Buddha apa sih yang terjadi nah Buddha ceritain mereka tadi menderita dah lama kamu gak berbuat baik sama dia maka mereka marah akhirnya mereka datang ke istana ini sama terjadi dengan kita ketika anda berbuat baik apa yang anda lakukan banyak banyak nih sekarang ibu-ibu milenial kan bawa makanan ke bante piringnya di foto dana makan ke wihara ini check in terus masukin facebook ketika para bante pelimpan jasa dia cuma lihat wih sudah banyak nih yang like facebook saya nih akhirnya dia lupa pelimpan jasa nanti kalau leluhurnya datang di rumah datang menjawab iya kan karena yang dapat kebaikan kamu itu teman-teman kamu bukan makhluk jadi ketika kita melakukan pelimpan jasa disini kita harus fokus ya kita harus fokus sungguh-sungguh nah setelah itu Buddha mengajarkan yaudah kamu dana lagi karena Buddha punya kesaktian punya abinya ya batin yang baik ketika itu dia menunjukkan semua yang ada di istana jadi ketika proses dana makanan makhluk-makhluk yang tadi yang gak kelihatan yang peta-peta keluarga dari Bimbisara ini muncul dikasih muncul sama Buddha jadi semua orang yang ada di sana bisa lihat begitu Raja Bimbisara dana air kepada Buddha Buddha begitu pegang langsung kelihatan makhluk-makhluk yang tadi begitu kotor langsung jadi bersih putih begitu dana makanan badan yang tadi begitu kurus langsung berisi begitu beliau dana jubah yang tadinya gak sudah berisi tapi telanjang langsung punya baju surgawi nah jadi disitu baru seluruh istana melihat keajaiban ini keajaiban dari berbuat baik ini semua yang leluhur sudah gak usah bahas dulu agar pelimpan jasa bermanfaat karena ini anda akan masuk ke bulan cengbeng ya nanti anda akan pulang ke kampung masing-masing agar pelimpan jasa yang anda lakukan setahun sekali ini bermanfaat tolong lakukan dengan motivasi yang baik anda harus ingat kebaikan mereka dan kita tolong mereka yang kedua tulus dan cinta kasih yang ketiga konsentrasi lagi doa tolong HP dimatiin dulu jangan doa setahun sekali cuma pergi selfie di kuburan terus tiam hiyo cuma buat apa formalitas ya nah terus kita harus melakukan pelimpan jasa yaitu timbunan kebajikan bagi pemberi dan penerima dua-duanya akan mendapatkan manfaat ini yang kita harus lakukan untuk menolong makhluk-makhluk yang menjadi hantu tadi ini simbolis ada air dan makanan ya mungkin ini yang bisa Bante sampaikan karena waktu kita sudah habis mudah-mudahan anda bisa bermanfaat dan Bante harapkan habis ini jangan takut lagi sama hantu ya tetapi yang anda harus takut adalah kalau kita sendiri mati baru jadi hantu itu yang kita harus takut oke mungkin ini yang bisa Bante sampaikan semoga semua makhluk hidup berbahagia sabay sabay sata bawantu suki tata sadu 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 terima kasih